Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Angin puting beliung terjang empat desa di Perbes. Puluhan rumah warga rusak. Guguran awan panas gunung Merapi Rabu lalu mengakibatkan hujan abu vulkanik tipis di wilayah Kelaten. Pemilu semakin dekat, calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berkampangnya di Jawa Tengah. Diduga tanah labil akibat sering diguyur hujan membuat tebing di Dusun Selukatan, Kabupaten Wonosobo, Longsor. Akibatnya sebuah minibus yang terparkir masuk ke dalam jurang sedalam sekitar 100 meter. Sebuah tebing di Dusun Selukatan, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Longsor pada Rabu siang. Akibat Longsor, sebuah mobil yang terparkir ikut terbawa Longsor dan masuk ke jurang sedalam sekitar 100 meter. Awalnya pemilik rumah mendengar suara gemuruh. Ketika mendekati sumber suara, pemilik rumah melihat dapur rumah dan mobilnya yang terparkir hilang ke jurang. Longsornya tebing diduga tanah menjadi labil akibat sering diguyur hujan. Kejadian tanah Longsor di Dusun Selukatan Mojo Tengah yang menimpah satu buah mobil yang terseret kurang lebih 100 meter dan lebar jalan kurang lebih 15 meter. Mobil korban yaitu mobil Bapak Kadus Dusun Selukatan sekarang dalam evakuasi pertolongan untuk pengangkatan. Dan untuk menghindari longsor susulan, kami berusaha memberi kita pengaman dan juga banggor dan juga terpal. Tim BPBD dibantu dengan TNI, Polri, serta warga berusaha mengevakuasi minibus siang masuk ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara agar tak terjadi longsor susulan, tim petugas kabungan berupaya menutup tebing dengan terpal. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Puluhan rumah warga di empat desa di Kabupaten Berbes rusak diterjang angin puting beliung. Angin kencang datang disertai hujan deras yang menyapu atap rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang menyapu atap rumah warga di desa Pagejugan, Kabupaten Brebes pada Rabu sore. Selain melanda desa Pagejugan, angin kencang juga melanda tiga desa lainnya, yaitu desa Sigambir, Kedunguter, dan Pasar Batang. Tak ada kerupan jiwa namun akibat angin kencang puluhan rumah warga yang tersebar di empat desa mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Angin kencang juga merobohkan baliho besar dan puluhan pohon. Lampu jalan juga pernah rusak ya Pak? Ya itu, itu dibayang tempat saya. Lampu di atas, terbangan, lepas semua. Pasca di terjemputing beliung, warga bergotong royong memperbaiki rumah mereka yang rusak. Hingga Rabu malam, BPBD Kabupaten Brebes masih mendata rumah warga yang mengalami kerusakan. Sudi Ertono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Hujan abu vulkanik Gunung Merapi mengguyur permukiman warga di Kabupaten Kelaten. Meski diguyur hujan abu tipis, aktivitas warga tetap berjalan dengan normal. Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik, petugas BPBD membagikan belasan ribu masker bagi warga. Hujan abu vulkanik Gunung Merapi mengguyur permukiman warga di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Kelaten, Rabu Sore. Abu vulkanik menyelimuti kendaraan dan dedaunan. Hujan abu tipis mengguyur permukiman warga di tiga padukuhan di Desa Tegal Mulyo. Ketiga padukuhan meliputi pajegan, sumur, dan gritingan. Meski sempat diguyur hujan abu vulkanik tipis, aktivitas warga tetap berjalan normal. Akibat guguran awan paras itu, di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Kelaten, ada tiga dukuh, yaitu dukuh bajegan, dukuh sumur, sama dukuh ngerintingan. Desa Tegal Mulyo terjadi hujan abu tipis. Jadi cuma tipis hujan abunya sebentar, kemudian saat ini sudah tidak tampak lagi untuk hujan abunya. Untuk aktivitas masyarakat normal, jadi warga masyarakat di Desa Tegal Mulyo aktivitas seperti biasa. Jadi tidak terganggu dengan itu, namun kami juga mengimbuh kewadaan warga masyarakat, yaitu Desa Tegal Mulyo, untuk selalu waspada. Sementara mengantisipasi dampak hujan abu vulkanik, petugas BPPD Kabupaten Kelaten membagikan masker untuk warga di Kecamatan Kemalang. Terdapat 12.000 masker yang dibagikan untuk warga di tiga desa, yakni Desa Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante di Kecamatan Kemalang. Masker disalurkan untuk mengantisipasi gangguan pernafasan dari abu vulkanik. Selain masker, BPPD juga menyalurkan mekanan untuk warga yang melakukan ronda. Dari data BPPD, dampak hujan abu vulkanik meluas dari tiga padukuhan, menjadi 22 padukuhan di Desa Tegal Mulyo. Sedangkan aktivitas warga tetap berjalan normal. 12.000 masker ini untuk hari ini untuk tiga desa, yaitu Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante. Semua juga dapat logistik. Kenapa Pak harus memberikan masker dan logistik makanan? Untuk kaitannya masker karena setelah nanti terjadi hujan abu, besok panas, kemungkinan nanti untuk abu itu bisa terbang, sehingga masyarakat harus pakai masker untuk menjaga kesehatannya. Petugas mengimbau warga supaya tetap tenang dan selalu waspada terhadap aktivitas gunung merapi. Kris Nagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Rembang melonjak dalam sebulan terakhir. Dari 147 kasus DBD, ada satu kasus meninggal dunia. Memasuki musim penghujan, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Rembang terus meningkat dalam sebulan terakhir. Jika dibandingkan awal Januari, ada peningkatan 33 kasus hingga Rabu kemarin. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mencatat ada 147 kasus DBD dengan satu pasien meninggal dunia. Kasus DBD di Kabupaten Rembang saat ini masih didominasi pasien balita dan anak-anak. Ada tetap sebanyak 147 kasus demam berdarah. Dari 157 kasus tersebut, terjadi satu kematian di DBD ini. Ada satu kasus yang etik dari Disa Sekarang Sali, Kecamatan Sumed. Di melakukan masyarakat 1 dan 2, ini kasusnya merupakan yang tertinggi di Rembang. Ada semuanya lebih 37 kasus, kemudian disusul di Kecamatan Masem, kemudian di Kecamatan Sarang, kemudian di Pancol dan juga di Suler yang ada satu kasus kematian tersebut. Bagian besar pasiennya memang anak-anak. Ini memang anak-anak, biasanya tentu ya usahkan sebagian orang tua. Angka tertinggi kasus DBD ditemukan di Kecamatan Kragan dengan 37 kasus. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terus menambah ketersediaan ruang rawat inap khusus anak di Rumah Sakit Umum Daerah Sutrasno, Rembang. Selain itu, warga diimbau menjaga kebersihan dan memberantas sarang nyamuk dengan gerakan 3M, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang sampah. Arief Nur melaporkan dari Rembang.